Halo, ketemu lagi dengan saya Riri Kristian di Kioskom Channel Nah bro, musim liburan seperti ini itu paling enak itu adalah menonton film bro Karena dengan liburan yang panjang berserta keluarga, berserta teman, atau selingkuhan, atau pacar, atau Wih terserah dimana ajalah sama siapa aja Itu paling enak itu di masa liburan itu adalah menonton film bro Nah, jadi berhubung ini liburan, saya itu pengen menjadi kaum merbahan Jadi bener-bener totalitas menjadi kaum merbahan Karena liburnya sangat panjang bro, 7 hari bro, lumayan bro Jadi saya menikmati hari-hari itu dengan menonton film bro Jadi seperti film di Netflix, film di Youtube, habis itu film di Apple TV, atau Amazon Play Atau misalkan ini, streaming-streaming gratisan di Google, di internet Nah itu kan banyak bro, streaming gratisan, filmnya macem-macem Film terbaru juga keluar, Motor Combat terbaru juga keluar Jadi intinya menjadi totalitas kaum merbahan hari ini bro Kali ini saya akan membahas keyboard mini wireless universal bro Jadi pada waktu akan agih asik nonton film, habis itu selesai, mau ganti-ganti Itu biar tidak terkendala, atau lebih cepat lah Rata-rata kan kendalanya ada di remote-nya bro Kali ini saya akan membahas mini keyboard universal Ini akan menyelamatkan hidup akan-akan sebagai kaum merbahan hari ini Jadi biar totalitas menjadi kaum merbahan nonton film sampai liburan ini selesai bro Nah seperti itu bro Nah kali ini saya membeli namanya keyboard mini universal Nah seperti ini modelnya Saya coba beli dua tadi Seperti gini Cuma ini kurang menarik menurut saya ini yang model R Jadi bisa digini-ginikan Jadi mouse-nya itu bisa sesuai dengan gesture kita Cuma ternyata tidak sesuai ekspetasi Jadi pilihan saya jatuh ada di sini bro Jadi ini adalah mini keyboard wireless USB universal Harganya pun murah banget Ada yang di bawah 100 ribu Ada yang di atas 100 ribu Modelnya sama, hanya beda brand Jadi ini adalah keyboard OM dari China Dikasih brand biar agak mahal Tapi ini yang tanpa brand bro Nah seperti ini bro Sekarang isinya apa aja bro Oh cuma ini aja Gak ada yang lain Gak ada yang lain Nah jadi keyboardnya itu seperti ini kecilnya Kecil ringan Nah seperti gini Terus bagian belakangnya itu seperti gini Nah ini Akan akan lihat ya Nah Nah terus bagian dalamnya itu akan akan mendapatkan baterai sama receiver Baterainya seperti baterai handphone jadul bro Nokia lama Nah seperti gini Terus kelebihannya dari keyboard mini wireless ini apa aja bro Pertama-tama yang paling saya suka itu adalah Bentuknya kecil bro ya Ringan banget Terus abis itu yang bener-bener saya suka itu adalah di warna lampunya bro Harga di bus 100 ribu sudah ada LED nya bro Cuma bukan RGB Jadi akan akan bisa ganti warna hijau Biru sama merah Hijau biru merah Bagusan biru bro Nah seperti ini Ini yang paling saya suka bro Buat murah loh ini bro Terus abis itu ada touchpadnya disini Nah ini touchpadnya itu gesture Dan tidak delay sama sekali bisa satu tombol Eh dua Satu jari Dua jari Dan tiga jari Jadi pada waktu gini lah ini bergerak Minyak saya Terus kalau dua jari dia akan scroll Nah seperti ini Nah ini yang paling saya suka bro Nah kalau tiga jari Oh tiga jari ini apa nih maksudnya tiga jari ini Oh tiga jari itu Menu Jadi satu jari itu oke Kalau tiga jari itu menjadi menu bro Nah misalkan seperti ini Tek Nah jadi menu dia Ya seperti itu Terus Wuh keren rek Bentar bro saya ke ataskan dulu Keren Terus abis itu ada tombol kanan kiri oke Jadi ini akan-akan bisa pakai di Smart TV Atau Android TV Atau Netflix Atau Youtube bisa Jadi next-next seperti ini lah bisa kan bro Nah seperti ini Terus abis itu ada tombol search Jadi kalau akan-akan Mau Google Tinggal picit search gini Tinggal langsung ketik Namanya di atasnya Потit потek Oke kita selesai Terus abis itu ada tombol home Ada internet Di sini ada klik kanan Dan klik kiri di most Kalau diklik gini dia akan keluar menunya Nah Terus abis itu ada mute Ada email Ada apa namanya MediaPlayer Ini gak terlalu penting karena sekarang ini Rata-rata orang nonton film itu streaming Seperti itu Terus ada next, back Ada play, stop, volume up, volume down Nah ini saya coba volume up, down nya Sudah bisa berfungsi Terus habis itu ada Dua tombol mouse nya ini Klik kanan, klik kiri Disini juga ada klik kanan, klik kiri Terus habis itu yang paling lucu bro ya Disini ada control out del Jadi kalau matikan komputer Itu tidak perlu Misalkan akan-akan pakai NUC ya Intel NUC atau mini PC Dipasang di TV Kaum rebahan beneran lah Matikan NUC kan kalau TV nya disana kan capek bro Pakai PZFN sama control out del Dia sudah sudut sendiri Nah seperti ini Terus kalau sebelah kiri itu ada lengkap banget Ada skip, tap, shift, f1 Sampai f10 Habis itu aja del, ada home, ada pick down Ada print screen Jadi ini tombol nya ini bener-bener lengkap Jadi tidak ada sisa keyboard Eh tombol keyboard yang dilewatkan Jadi semuanya itu bener-bener dimasukkan Terus tombol nya itu empuk Empuk banget Habis itu agak besar dikit Jadi kalau buat jempol yang seperti saya ini Itu tidak mungkin tabraan ke yang lain lah Maksudnya jadi Pasti kena lah Enggak mungkin Kena huruf ini, kena huruf ini Enggak Karena sudah empuk Agak tinggi Terus agak Ada cedanya diantara Tombol satu sama tombol satunya Enak banget ini bro Nah seperti ini bro Terus kalau untuk cara connect nya Gampang banget Tinggal colokin di USB USB otomatis menginstall sendiri tanpa perlu driver Nah sekarang saya akan coba dulu bro ya Disini bro ya Saya coba Misalkan Saya mau Browsing Waduh tinggal tombol search Habis itu ngetik Misalkan CNBC Nah seperti ini tinggal enter Masuk CNBC Wah enak banget Jadi seperti keyboard Mouse jadi satu bro Nah seperti ini Wow Ducks lagi naik FTCC naik Semua ini yang berbau Saham naik semua Nah ini Terus misalkan Saya masuk ke Forex Factory Tinggal masuk Search Tombol search Gini aja Forex Factory Loh cepat bro Jadi Tanpa ada delay lah Ini Forex Factory Loh Sudah Jadi bener-bener menjadi kaum rebahan total Intinya seperti itu bro Akan-akan lebih menghayati sebagai kaum rebahan Nah Terus Sekarang saya coba di TV ya bro ya Loh Bisa RGB bro Wah keren bro Ini saya gak ngerti Ini kok bisa RGB ini ya ternyata ya Oh jadi warnanya tuh Dia bisa Ngefate-ngefate seperti ini ya Wah keren bro Ini baru tau ini saya Ternyata bisa seperti ini warnanya Bisa RGB Lumayan Nah ini saya coba DPS 4 Jadi dia gak berfungsi sama sekali Mau ngapa-ngapain gak berfungsi Pada waktu main gamenya Nah Tapi pada waktu di menu Dia berfungsi Nah seperti gini Dia berfungsi bro Jadi misalkan Akan-akan mau nonton Film Atau apa Gitu ya Maksudnya Mau Mau Anulah Browsing Nah mau browsing Tinggal PJ Search Ketik aja disini Apa aja Gini Terus di enter Jadi di PS4 Atau Xbox mungkin ya Atau PS3 Cuma berfungsi di browser Tepat main gamenya Gak bisa sama sekali Nah sekarang saya coba Di Netflix bro Weh enak banget Kalau di Netflix bro Nah jadi ini yang Yang saya maksud itu Ini bro Jadi bener-bener Totalitas menjadi kaum rebahan Nah Kalau mau search film itu Lebih enak lah Search Eh search Seperti gini Tinggal ketik aja disini Teka-teka-teka Ini yang saya suka disini bro Jadi lebih Cepat kita lihat filmnya itu Lebih cepat gitu loh bro Nah Back lagi escape Masuk lagi home Loh Masuk lagi kesini Jadi Lebih cepat daripada remote Loh Seperti ini Ini saya coba di Youtube TV Di TV ya bro Bukan PC ya Loh Enak banget bro Loh Mau nge-search Tinggal gini aja Ketik jodolnya Ketik-ketik-ketik Ketik enter Udah Sembuh pularnya apa ini Gitu-gitu loh bro Jadi Lebih Simple lah Intinya Jadi gak perlu ribet Ini Disini anak-anak Ini yang kesukaan saya Ini Wajib ditonton Jadi lebih cepat kita Meng Apa ya Mengganti-ganti Siaran itu lebih cepat Nah Seperti itu bro Ini adalah review Singkat Mini Keyboard Wireless Bro Kalau menurut rekomendasi Saya memang Saya cocok yang ini bro Saya yang kayak gini-gini Gak cocok Tapi terserahkan-akan Akan-akan membeli Merk apa aja Karena ini merknya Banyak banget Modelnya sama Tapi merknya banyak Jadi terserahkan-akan Lebih Cocok yang mana Tapi Kalau saya Modelnya seperti ini Kalau merk Bebas Cari Marketplace Yang paling murah Yang bebas Ongkir Yang kalau bisa itu Banyak vouchernya Jadi 0 rupiah Oke ya bro Saya Diri Kisian Di Kaskam Channel Salam Teknologi